Yang paling penting gerakan mahasiswa itu adalah gerakan kemurnian gitu Nah disana mereka bentrok tuh Biasanya di situasi begini ada intel Jadi di depan itu kayaknya sudah diserang sama gas air mata mereka Nah itu sana tuh Kembali bersama saya Bang Bil Kali ini kita mau menyaksikan aksi demonstrasi teman-teman mahasiswa Waktu melakukan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Pilkada Yang ada di depan kantor DPR RI Mereka diserang balik oleh aparat dengan gas air mata Luar biasa merinding dan cukup memprihatinkan Kita lihat kawan-kawan cekidot Banyak sekali mereka guys Luar biasa Ini situasinya kayaknya mereka habis melakukan aksi orasi-orasi Karena suasananya ada di depan itu Wih gemuruh Jadi di depan itu kayaknya sudah diserang sama gas air mata mereka Nah itu sana tuh Nah ini bagus nih mahasiswanya banyak yang gunakan almamater Sesuai dengan perguruan tingginya atau organisasi mereka gitu Ini supaya untuk mengidentifikasi Mana kader-kader dan juga anggota mereka gitu Ini ada PMI Ada HMI tadi Luar biasa Ya kita berharap apa yang mereka lakukan ini adalah tuntutan yang sifatnya betul-betul Bagian dari gerakan jalanan Wah ini ada yang pakai jaket Driver online ini Biasanya di situasi begini ada intel Atau ada orang-orang pihak-pihak aparat yang biasanya menyusup Atau juga mungkin ada preman-preman lain yang mungkin anti terhadap gerakan mahasiswa itu ada Biasanya demikian Rami sekali guys Nah ini yang pakai merah maron ini Perguruan apa ya Oh ada walhi juga Nah itu sana tuh asap-asap itu udah kena gas air mata itu Ya kita berharap sih gerakan teman-teman mahasiswa ini Simbol perlawanan yang betul-betul sejati ya Tidak dibekengi Tidak dimanfaatkan Mungkin mereka tidak dibekengi Tapi dimanfaatkan pastilah Karena apapun yang mereka lakukan Tuntutannya berkaitan dengan isu politik gitu Rancangan undang-undang pilkada ini kan Ini hanya problem kekuasaan gitu Oh mobil komandonya pun udah Udah keluar tuh Speaker-speakernya ada di satu mobil gitu Oh dua mobil Nah disana mereka bentrok tuh Jadi memang ada mahasiswa-mahasiswa yang berani ya Mereka berada di barisan terdepan biasanya Dan itu selalu Yang mereka lakukan adalah Chaos Ya jadi bentrok dengan aparat Lari 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 friend Ih ada ibu-ibu tuh Berjirbab ya Ini ibu-ibu tuh Oh iya nih Ada orang tua Wah keren juga mereka ikut ya Sama gerakan mahasiswa Om om Buka bajunya om Be Pasti perih sekali Saya pernah demo Kemudian kena gas air mata Benar-benar Peris Peris Tak Ketulungan Wah tuh Polisinya ada tuh Berisiko sekali ya Friend Ini buat kalian yang mahasiswa baru Kalian pertimbangkan baik-baik Kalau mau menjadi pejuang jalanan Kalau mau menyuarakan aspirasi Pertimbangkan baik-baik Karena akan ada situasi-situasi seperti ini friend Baik Tuh ada mobil brimob tuh Mereka ada di pinggiran gitu Ikuti Ada yang dari depan Ya Nyerang Ada juga yang di pinggiran tuh Di jalan sebelah Beuh Weh Peribuan mahasiswa Nah ini kuning biasanya mahasiswa UI Dan kayaknya waktu di saat demo ini juga Konon ada siswa dari STM ya Ada aja yang jual-jualan itu Buru tani mahasiswa Kaum miskin kota Biasanya kalau dalam situasi begini Nyanyi-nyanyinya begitu guys Oh itu disediakan ambulance juga ya Ini yang pakai almamater siapa ini Masih ada yang ngempel-ngempel di pagar Halaman depan kantor DPR itu Ambulan selalu sigap nih Bagus nih Dan aku yakin Disini pasti adalah Ada Ada saja orang yang Aku yakin ya Mereka Mendukung gerakan mahasiswa Karena memang punya kepentingan secara politis Pertama adalah anak abah Sebutan yang diberikan kepada para pendukungnya Anies Baswedan Yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atau PDIP Karena mereka merasa diuntungkan juga Kalau berdasarkan sesuai dengan keputusan MK Bila tidak ya memang Ini menjadi alat bagi Partai-partai dan juga kelompok politik tertentu Untuk melakukan perlawanan ya Dan gitu Tapi aku yakin Sebagian besar mahasiswa Gerakannya murni Karena melihat ada ketimpangan Ada potret Hukum yang Dalam tanda kutip itu dilakukan Pengkebilian lah istilahnya Ada pembegalan terhadap aturan Keren ini Nah ini mahasiswa yang gak pake alma mater Beresiko mereka ini Keliatannya mahasiswanya masih Mahasiswa semester awal Wah ini sudah ada yang Gayanya juga luar biasa Mereka memang dipukul mundur Karena memang ada gas air mata Tapi pergerakannya Itu panjang Sampai dengan larut malam Aduh koordinator lapangannya tadi Presiden BEMnya kayaknya Uh ada senior kayaknya ini Dosen kak yang pake baju merah putih Dosen itu intel Itu polisi Itu warga Gas air matanya tuh Nah ini bagus pake Pake masker Ini ada orang tua pake alma mater kuning Apa ini Orang tua atau mahasiswa ya Pake topinya Dosen kak Wah itu tuh Ada fotonya siapa itu Oh ini anu Ketri Sakti nih Kayaknya Yang baju-baju ini Ya ini euforianya teman-teman mahasiswa Kayaknya mau kepengen memperlihatkan Seperti gaya-gaya 98 Walaupun memang aku yakin Tidak mungkin lah Karena ini hanya menyangkut RUU Pilkada ini Tidak Tidak populis isunya Ya karena memang Hanya karena Kebencian dan narasi Ketidaksukaan ke Pak Jokowi aja Dan itu terbatas Pergerakan-pergerakan seperti ini terbatas Beda kalau Soeharto memang jadi musuh bersama Kalau Jokowi ini Masih banyak yang suka sama beliau Tapi bagus ya Masih soal lakukan gerakan ini penting juga Untuk menandakan bahwa Masih ada yang peduli terhadap Realitas kebangsaan kita Terutama yang dikelola oleh Penguasa-penguasa Yang dianggap tidak baik dalam kinerja Barisan ini kosong Ini ada yang pakai Baju-baju preman Atau baju-baju biasa Ini siapa ya Mahasiswakah Wah ini ada ibu-ibu ini Siapa ini guys Mantap ibu Hati-hati Keren Pasti suasananya kotor Ya habis demo itu Pasti jalanan kotor Habis banyak tumpukan-tumpukan sampah Dan yang menarik Kayaknya bendera-bendera ini Sempat dibakar ya Kalau ada di video lain Yang aku lihat Itu dibakar guys Sayang sekali Itu bendera ya Warna merah putih Bayi dipukul mundur terus Terima kasih telah menonton oke salam pergerakan nah ini menarik nih ada yang pakai almamater biru tapi bareng dengan yang pakai almamater merah nih mantap oh ada waluhi juga jadi memang mereka dipukul pakai gas air mata ini mantap teman-teman perjuangan akan terus berlanjut semoga gerakannya adalah gerakan yang betul-betul menjadi bagian dari perjuangan untuk menyelamatkan konstitusi kita keren bagaimana guys jadi begitulah situasi dan kondisi ya akhirnya kita udah tahu bahwa gerakan mahasiswa pasti ya seperti itu semoga teman-teman yang berjuang tadi semakin semangat tetap sukses yang paling penting gerakan mahasiswa itu adalah gerakan kemurnian gitu walaupun dimanfaatin walaupun ada yang nunggang sekali lagi yang paling penting dari hati yang terdalam aktivis mahasiswa harus bergerak itu keren itu penting kita harus ingatkan yang namanya penguasa siapapun penguasa itu mesti ya yang paling penting adalah kita menjaga kesehatan menjaga jiwa kita jangan sampai kemudian gerakan kita itu mati konyol gitu kan jadi bukanlah pengecut seseorang yang menghindari desingan peluru daripada dia terkena peluru itu kemudian dia tak bisa bangkit jadi mending dia menghindar menghindar dari desingan peluru kemudian dia tahu cara untuk melakukan strategi perjuangan dan bangkit lagi saya Bang Bil jangan lupa like, komen, subscribe oke kita jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati